Terima kasih kepada Mas Matnur dan para inisiatif mengadakan acara malam ini. Ini satu momen yang penting sekali bagi bangsa Indonesia dan juga tentu bagi aktivis. Karena 21 Mei kita selalu mengupdate suasana batin dan kejiwaan kita menghadapi situasi. Saya tadi juga berbicara dengan teman-teman milenial tadi pagi. Kemungkinan jarak mereka dengan peristiwa ini jauh. Saya nonton. Perlu diingatkan. Jadi saya ingin membicarakan ada dua fase saja. Fase pertama itu adalah tentang jiwa bangsa Indonesia yang nanti menyebabkan munculnya kerinduan untuk selalu memperbaiki keadaan. Apabila keadaan dilihat sebagai sesuatu yang telah menyimpang. Karena ada banyak misteri. Bagaimana sebuah bangsa itu mengumpulkan ribuan pulau. Bagaimana sebuah bangsa itu 75 persennya adalah air dan laut. Bagaimana sebuah bangsa yang beribu bahasanya, beribu suku bangsanya, beribu-ribu keberanekaragaman di dalamnya, itu bisa dikumpulkan dalam satu konsep kebangsaan, dalam satu konsep cita-cita. Kata Bung Karno, Indonesia bukan saja konsepsi geografis, tapi Indonesia adalah konsepsi mimpi, harapan, dan cita-cita. Itu bagaimana dia bisa berkumpul keberagaman yang begitu besar itu, sehingga kita sekarang bisa bersama-sama. Dan saya kira kalau kita bicara jiwa itu, nanti dia tercermin di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau kita lihat pencariannya itu adalah, saya lebih baik mengatakan pertama-tama kepada anti-feudalisme. Sebab itu yang kita rasakan pada zaman-zaman ketika peranegara, peranegara bangsa itu adalah feudalisme. Menurut saya bangsa Indonesia itu menolak feudalisme. Yang kedua adalah kebebasan. Itulah sebabnya kita meng-educate bangsa Indonesia, lahirnya gerakan kebangkitan nasional yang kita peringati kemarin 20 Mei. Itu adalah kerinduan akan kebebasan dan kemerdekaan. Itulah sebabnya kita mendidik bangsa Indonesia. Lalu kemudian juga persatuan sebagai satu ikhtiar untuk membangun kebersamaan. Itu juga adalah jiwa kita. Tetapi kemerdekaan, anti-feudalisme, keinginan untuk hidup dalam negara yang orang-orang di dalamnya menikmati keadilan, perasaan diperlakukan sama di hadapan hukum yang kemudian tercermin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar. Itulah the dream of every Indonesian. Itulah mimpi orang Indonesia yang pertama-tama. Nah, itulah sebabnya kalau kita tanya, apa yang dipersoalkan oleh generasi 98 adalah hilangnya jiwa itu. Ada perasaan kita bahwa kebebasan kita mulai hilang. Karena Presiden Soeharto berkuasa begitu lama, dan keberkuasaan lama itu menyebabkan dia gagal mengelola sirkelnya dan elit-elit di sekitarnya. Sehingga apa yang terjadi adalah ada penyalahgunaan kekuasaan. Sebab manakala kekuasaan itu terlalu lama, maka ada kecenderungan untuk disalahgunakan. Itulah sebabnya kemudian ada mandat merubah konstitusi, karena dalam konstitusi kita kemudian membatasi tidak saja masa jabatan Presiden, tapi juga kewenangan Presiden kita kurangi. Sehingga Presiden hanya bisa dipilih dua kali berturut-turut. Nah, itulah sekuensnya. Kita kemudian menolak dui fungsi ABRI, karena atas nama sejarah memang ABRI kemudian diseret, harus dia yang jadi Menteri, harus dia yang jadi Gubernur, harus dia yang jadi Bupati. Dia mengontrol teritorial sehingga tidak ada kebebasan di tingkat rakyat. Sebab kritik kepada pemerintah oleh ABRI dianggap kritik kepada negara. Lalu kemudian rakyat disumbat dan dihambat untuk melaksanakan kritik. Semua orang dikebiri, kita minta dui fungsi ABRI, ABRI sebagai kekuatan politik kita hentikan. Dia hanya boleh kembali sebagai kekuatan pertahanan negara. Lalu kita minta otonomi karena ada sentralisasi daerah yang jangan lupa, saya selalu ingin mengatakan ini. Indonesia punya sejarah federasi. Indonesia menginginkan negara ini menjadi negara federasi. Tetapi kita kemudian beranjak dan bergerak menjadi negara kesatuan tentu dengan mimpi-mimpi otonomi. Menyadari dan menghargai bahwa kita itu beragam. Ada Aceh, ada Papua, dan seterusnya yang begitu beragam. Maka masa depan Indonesia adalah otonomi. Dan kita sudah menegaskan otonomi sekarang bahkan dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahkan kita menghargai otonomi desa di dalam mengelola APBN kita. Nah, lahirlah itu mandat reformasi itu adalah otonomi daerah. Selain amandemen, di fungsi abri, dan kemudian juga mengakhiri tradisi korupsi dalam birokrasi negara. Tetapi kita percaya bahwa tradisi korupsi itu hanya bisa diakhiri kalau kita menyelenggarakan demokrasi secara penuh. Penuh dengan transparansi, regulasi yang tidak lagi mengandung apa namanya, anasir-anasir tertutup dan otoriter di dalamnya membuka birokrasinya transparan. Saya sering mengatakan hidup pejabat negara itu seperti hidup di dalam akwarium. Inilah yang menjamin adanya pemberantasan korupsi. Maka kalau orang bertanya kenapa saya meminta KPK dilemahkan, karena KPK tertutup. Dia terbuka untuk menyerang korupsi di tempat lain, tapi di dalam dirinya itu ada apa namanya, ada ketertutupan yang menyebabkannya terjadinya penyimpangan kekuasaan. Jadi saya ini dirasuki oleh mimpi-mimpi tradisi negara demokrasi. Nah lalu kemudian supremasi hukum. Saya kira ini juga yang merupakan salah satu yang paling gagal kalau kita membaca dari semua anatomi dari tuntutan gerakan mahasiswa itu adalah gagalnya penegakan hukum. Nah para mahasiswa dan kita semua mimpinya adalah negara baru yang kita perjuangkan itu, negara demokrasi itu, berlandaskan kepada semua itu. Dan Alhamdulillah sebenarnya sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan amandemen terhadap konstitusi kita. Jangan lupa, konstitusi kita itu berubah total. Hanya 12% dari ketentuan lama yang masih bertahan. 88% itu ketentuan baru yang menyebabkan Indonesia bisa dikatakan sebagai negara demokrasi baru. Konstitusi berubah di atasnya undang-undang kita ubah. Bahkan kita membuat mahkamah konstitusi sebagai the guardian of the constitution untuk menjaga supaya semua aturan yang keluar di bawah republik ini tidak boleh ada pelanggaran terhadap konstitusi yang merupakan artinya jaminan terhadap Pancasila, terhadap jiwa dan mimpi-mimpi kita tadi itu. Hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, prinsip kebebasan, prinsip anti-feudalisme, dan sebagainya itu. Nah yang terakhir memang ini persoalan. Yang kedua setelah layannya regulasi, yang kedua adalah lahirnya institusi negara. Sekarang institusi negara kita suruh bikin terbuka. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Pejabat negara tidak boleh merasa paling hebat. Tidak boleh merasa paling pandai, paling bisa. Semua yang di dalam negara sekarang bisa disikirkan dan kita batasi kewenangannya. Karena itu jangan ada pejabat negara yang gampang tersinggung. Dan seterusnya akan dikritik, dianggap sebagai menghina negara. Itu ngawur, itu tidak ada lagi tradisi. Sekarang itu kita sudah hapuskan. Nah problem kita yang terakhir adalah, kalau tiga hal sudah kita lakukan tadi, konstitusinya kita ubah, birokrasi dan institusi negaranya kita ubah. Harusnya leadership negara itu memahami prinsip-prinsip keubahan ini. Bahwa ini negara demokrasi, ini negara terbuka, ini negara transparan, ini negara anti-feudal. Itulah watak dari kepemimpinan baru di Republik. Yang menurut saya yang ketiga inilah yang belum ada. Kepemimpinan yang lain ini tertatih-tatih membaca jiwa bangsa Indonesia dan membaca arti dari perubahan kita ini. Itulah yang menyebabkan mereka di-sliding oleh orang lain. Penumpang-penumpang gelap pada numpang di situ. Kekuasaan yang tidak mengerti roh dari jiwa Indonesia dan reformasi. Inilah yang sebenarnya yang berbahaya. Cuman kita dibahas kesempatan. Kalau tidak setuju dengan para pemimpin ini, jangan kudeta. Jangan gerakan masa lagi yang menjatuhkan kekuasaan. Tapi berjuang melalui politik. Nah nanti akan ada pertanyaan. Apakah bisa partai politik menyehatkan demokrasi? Oke itu nanti diskusi yang lain, Pak Madnur. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih. Sekitar berapa menit ini? Sepuluh menit ya? Assalamualaikum. Ada empat klaster yang saya ingin komentari. Dan nanti saya tutup dengan perspektif saya tentang COVID ini dan efeknya kepada Indonesia ke depan. Yang pertama itu soal jiwa tadi. Saya ingin kembali tentang jiwa itu. Karena ini yang kalau tidak ada ya sebuah bangsa mati. Manusia itu tanpa jiwa, tanpa roh, itu dia mati. Lunglai dia. Demikianlah sebenarnya hidup ini diatur begitu. Bahwa kita selalu dihidupkan oleh sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang ada di dalam. Dan karena itulah saya selalu ingin meyakinkan kepada diri saya bahwa saya masih punya jiwa. Dan masih memegang roh daripada perjuangan ini. Sehingga saya bisa tetap berdiri dan ada di depan. Dan masih tetap bisa berada di antara teman-teman. Sebab kalau itu sudah tidak ada, bagaimana saya bisa memperjuangkan sesuatu padahal saya mengalami kematian. Dan menurut saya itulah yang paling penting. Itu sebabnya kalau teman-teman melihat saya melakukan pemberontakan, saya melakukan pemikiran ulang, saya melawan otoritas feodal. Karena menurut saya kalau roh saya tidak lagi, jiwa saya tidak lagi melawan feodalisme, misalnya itu saya mati. Kalau saya tidak lagi melawan kungkungan dan orang-orang yang ingin merampas kebebasan kita, dan saya menikmati keterpenjaraan dan perbudakan, maka saya telah mati. Dan buat apa saya berada di barisan perjuangan kalau saya sendiri telah mengalami kematian. Nah menurut saya itu yang penting. Di luar soal nostalgia kita tentang masa lalu yang saya tadi diingatin oleh Mas Derajat, saya kira perlu ada session ini Mas Matnur dengan Pak Amin Rais. Sebab menurut saya juga orang seperti Pak Amin itu adalah orang yang, jangan orang melihat, satu sisi orang melihatnya, kok dia terus? Tapi saya ini pernah dekat sama Pak Amin itu sekitar 3-6 bulan itu ya, dekat secara fisik dalam pengertian bersama-sama dalam pergolakan itu. memang ini orang pergolakannya tidak berhenti. Jiwanya terus mencari, dia terus bergejolak gitu loh. Itu sebabnya kalau dia melihat ada yang tidak beres dan dia menganggap itu sebuah persoalan, dia akan terus bergejolak. Mungkin dalam banyak perspektif saya ada kesamaan dengan Pak Amin, karena saya terus-menerus menggelegak dan mencari cara bagaimana cara ini kita perbaiki. Kira-kira begitulah melihatnya. Itu yang saya kenal dari Pak Amin. Meskipun kita kemudian tidak boleh terjebak kepada personalisasi, tetapi jiwa menurut saya tetap harus hadir. Karena kalau jiwa hilang kita mati. Nah, jadi nostalgia itu ada relevansinya, tapi masa depan itu sudah soal lain. Yang dikatakan oleh Indra itu benar ya. Nostalgia itu ada tempatnya, masa depan itu ada relevansinya. Yang dikatakan oleh Pak Amin sepakun juga lebih penting itu. Tapi itu juga semacam nostalgia, karena selalu ada pejuang di satu sisi dan penikmat di sisi lain. Dalam perspektif bahwa kadang-kadang orang yang duduk pada otoritas itu mereka-mereka yang sebenarnya tidak mengalami proses berjuang dan kemudian terjadi internalisasi tentang value dari perjuangan itu sendiri dan jiwa dari perjuangan itu sendiri. Saya termasuk bahwa keseluruhan rezim Jokowi itu sebenarnya, kalau kita bisa mau jujur sebenarnya, rezim SBI, rezim Jokowi itu, ini menghabiskan waktu kita 20 tahun. Dengan segala maaf memang, meskipun Pak SBI mengalami reformasi dan dia dianggap sebagai general yang berpikir pada waktu itu, dan dia memang diantara yang general yang cerdas dan kuat membela reformasi, tapi keseluruhan talentanya untuk mengelola kompleksitas demokrasi itu memang masih kurang menurut saya. Dan oleh sebab itu saya percaya leadership yang akan memimpin Indonesia dan betul-betul berjodoh dengan demokrasi kita adalah orang-orang yang pernah ada garis darahnya itu di dalam perjuangan menemukan jiwa bangsanya dan menemukan reformasi itu dalam perjalanan. Ini generasi yang saya percaya, kalau mereka ini yang mimpin dan jaringan generasi ini yang mimpin, keadaan akan jauh lebih baik. Karena talentanya di dalam mengelola situasi itu, mereka itu sudah native sebagai demokrasi. Kalau kita mengutip teori Pak Anies Mata tentang native demokrasi, kemudian citizen demokrasi, dan kemudian migrant demokrasi, kira-kira begitulah. Yang diperlukan itu adalah native demokrasi. Orang yang di dalam jiwanya itu hidup nilai-nilai egalitarianisme, anti-feudalisme. Dan saya ingin memberikan garis besar pada feudalisme itu, karena itu yang berat. Kalau saya lihat kelakuan menteri-menteri dan pejabat-pejabat di sekitar pemerintah itu feudal. Sama juga di sekitar partai politik itu feudal semua itu. Kalau sudah bilang ditelepon ketum, ditelepon ketum, apa itu ketum itu? Kalian ini partai politik tidak relevan kalau tidak ada suara rakyat sama kalian. Partai politik itu begitu berdiri, nggak ada apa-apanya. Itu private entity. Tapi begitu rakyat taroror pada pejabat publik yang diangkat, barulah partai politik itu relevan. Dan jangan kemudian dikangkangi seolah-olah menjadi milik partai politik. Itu tidak boleh. Itu feudalisme yang saya maksud. Dan itu yang harus kita lawan. Saya menulis buku putih itu, ya. Tebel sekali Mas Matnur. Itu untuk ngewanti-wanti bahwa partai politik ini tidak boleh mencuri kedaulatan rakyat itu untuk menjadi milik mereka sendiri. Dan setelah itu mereka tinggalkan kepentingan masyarakat. Mana partai politik sekarang yang masih berdiri pada asas egalitarianisme dan demokrasi? Adalah. Saya nggak usah tersebut juga namanya. Saya juga tidak mau ada partai politik yang tertuduh. Tapi bahwa misalnya DPR kita kemudian dikangkangi oleh ketum, itulah yang terjadi. Makanya kalau Anda melihat Miss Bakun itu, itu kan satu elemen yang unik. unik karena dia tumbuh sebagai native demokrasi. Dalam dirinya itu ada jiwa demokrasi dan seorang fighter. Dulu saya ngajak dia masuk ke PKS. Cuman feudalisme di PKS itu terus-menerus menghajar dia. Ya kan? Ya akhirnya dia minta ke saya bilang, Bang, ini saya nggak bisa begini mau masuk Golkar. Saya bilang, Anda dimanapun Anda fighter. Makanya kalau Golkar itu mau narang-larang Miss Bakun, Miss Bakun ini ke partai manapun jadi dia. Ya kan? Karena jiwa itu jiwa fighter. Dia cocok dengan demokrasi. Tapi saya sarankan Miss Bakun jangan jadi anggota DPR lagi. Jadi eksekutif. sebab anggota DPR itu kan cuman teriak-teriak. Yang real itu kan di eksekutif. Karena kalau pengetekan keluar triliunan dari mejanya itu. Anggota DPR apa? Dapat cuman 50 juta sebulan itu pun teriak-teriak nggak didengar gitu loh. Ini aduh menyimpang sedikit, Mas Maknur. Ya betul. Jadi itu yang mesti kita lawan tadi. Soal jiwa kita. Nah, maka saya terus terang saya dengan segala maaf ya. Banyak. Ini kita harus merevisi cara kita berpikir. Masih banyak cara berpikir orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari konsepsi orang kuat. Konsepsi negara kuat. Konsepsi bahwa yang sedikit itu pasti lebih hebat daripada yang banyak. Konsepsi pemimpin lebih tinggi. Konsepsi bahwa kalau orang itu sudah menjabat lalu seolah-olah dia memonopoli kebenaran. Ini feudalisme yang kita lawan. Nggak boleh lagi begitu. Tradisi ini kita harus jadikan seperti konsep dalam agama itu. Bahwa manusia itu sama di depan Tuhan itu. Itu konsepsi modern. Makanya kalau ada orang yang memakai agama sebagai bahan feudalisme itu ngawur itu. Agama adalah pembebasan. Agama itu yang menyeret manusia untuk membebaskan diri dari penyembahan kepada selain Tuhan. Itu artinya agama adalah pembebasan. Nah itulah sebabnya kita ini jangan terpukau sama orang-orang hebat. Orang-orang besar dan lalu karena itu kemudian nggak boleh dikritik. Apalagi setelah dia berkuasa. Itu menjijikan kalau menurut saya sih gitu loh. Dalam perspektif. Cara saya melihat manusia ini sama saja manusia ini. Kalau ada manusia yang mulia itu dia adalah Nabi. Dan Nabi itu telah diakhiri oleh Tuhan 1.500 tahun yang lalu. Sekarang ini manusia sama saja. Kita bersahabat. Kita berteman. Nabi saja yang dapat wahyu dari Tuhan itu. Memanggil orang-orang di sekitarnya dengan sahabat. Tidak ada feudalisme. Nabi itu kalau masuk ruangan. Ada sahabatnya yang berdiri. Dia marah. Apakah kamu akan mengistimewakanku. Sebagaimana orang dahulu mengistimewakan pemimpin mereka. Nggak mau. Kekasih Tuhan itu seperti itu. Nah jadi feudalisme ini merangsak ke dalam negara. Juga merangsak ke dalam agama. Karena itulah pembebasan ini harus kita rayakan dalam tradisi kita reformasi itu. Karena kita ingin membangun manusia yang dikelola oleh kita. Kita. Bukan oleh supreme. Bukan oleh orang hebat. Ini yang kita mesti kelola sekarang. Nah itulah saya sebenarnya sedihnya. Waktu saya kita membaca terakhir itu kan ada kecenderungan nih oligarki di Indonesia. Mereka mau menjerhanakan orang-orang pemimpin. Mereka nggak mau pemimpin itu datang dari semua kalangan. Mereka mau men-screening pemimpin itu. Sehingga pemimpin yang hadir itu. Siapapun dia itu datang dari kalangan itu. Dan itulah orang-orang yang sekarang ini mau menyederhanakan. Supaya oligarki bertahan. Dan feudalisme itu juga menjadi milik orang-orang itu saja. Terakhir ini. Dua periode ini kan kita terpaksa berjuang. Memperjuangkan hanya dua orang saja. Yang sebenarnya kalau kita lihat value-nya memang ya sama aja. Dan sekarang terbuktikan value-nya sama aja. Buktinya mereka gabung kok gitu loh. Sebenarnya masih ada waktu kita ngingatkan Pak Jokowi nih. Pak Misbakun ya kalau ketemu ya. Dia itu baru memimpin kurang dari satu tahun. Orang-orang melihatnya sederhana. Datang dari Solo. Datang dari kampung. Dengan tradisi kampung yang egaliter misalnya. Tapi kenapa kok orang-orang di sekitarnya ini feudal semua. Menganggap dia seolah-olah orang yang nggak bisa dikritik. Menganggap dia segala-galanya. Wah dia itu orang cerdas. Wah pasti lebih pintar dari kalian. Lalu tidak tersentuh. Tidak berbicara kepada publik. Tidak ada juru bicaranya. Tidak transparan terhadap keputusannya. Gemar dengan keputusan-keputusan setiap. Itu tidak benar. Itu bukan cara yang benar. Kalau Presiden punya kelemahan. Maka dia harus terbuka dengan semua orang. Saya percaya nih orang-orang yang hebat kayak Misbakun dan lain-lain itu sudah nggak bisa masuk istana. Begitu Anda punya mental egaliter. Anda anti-feudal. Pasti Anda dihambat masuk istana. Itu kelakuan orang-orang di istana itu dari dulu. Nah ini yang mesti kita pantau ini. Ngingetin Pak Jokowi deh. Pak. Bapak ini so-called dipilih oleh orang-orang yang katanya punya jiwa demokrasi melawan Prabowo yang berasal dari masa lalu. Dan yang berasal dari masa lalu yang dianggapnya feudal. Prabowo dianggap feudal. Karena dibesarkan oleh tradisi Orde Baru dalam organisasi militer. Yang sulit untuk migrasi kepada tradisi sipil yang terbuka. Yang bebas. Ya kan? Tapi ternyata Pak Jokowi kena penyakit itu. Yang menjatuhkan Pak Jokowi itu nanti adalah sirkelnya yang feudal itu. Lihat aja. Saya mengingatkan ini bukan dalam kebencian. Saya ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Sebab jiwa bangsa ini anti-feudalisme. Begitu Anda mulai feudal Anda runtuh. Lihat aja. Nah sekarang itu yang ketiga yang saya ingin katakan ya. Pertama tadi soal jiwa, roh. Kemudian tentang feudalisme. Dan kemudian jebakan orang-orang kuat gitu. Let democracy works. Kita ini orang-orang biasa. Tuhan menciptakan kita ini sejajar. Seimbang. Sama. Dan kita karenanya. Marilah bersaudara. Kata Tuhan itu. Berkenal-kenalan lah kalian. Ya kan? Untuk saling mengambil khazanah. Karena manusia kita, Tuhan ini makhluk yang luar biasa. Persaudaraan ini yang harus kita galang sekarang. Nah yang terakhir. Yang saya ingin katakan Mas Mador adalah. Kita tidak harus menuntaskan semuanya kemarin. Lalu kemudian dengan cara itu. Orang itu ingin kembali ke masa lalu. Sudah tidak ada masa lalu. Nostalgia ini kita selenggarakan. Untuk menyegarkan semangat kita. Bahwa kita masih punya jalan yang panjang dalam perjalanan ini. Karena itu, kayak misalnya tadi tentang mazhab ekonomi. Menurut saya, konstitusi kita sudah ideal. Cuman ini ada problem yang orang itu saya berulang-ulang katakan. Demokrasi ini memang bahayanya adalah karena dia memerlukan kepemimpinan yang cerdas. Apa boleh buat? Demokrasi itu adalah ide tentang pemerintahan yang sophisticated. Anda bayangkan demokrasi menerima konflik. Menerima perbedaan pendapat. Menerima pertengkaran. Menerima oposisi. Ya kan? Yang kalau saya sering memberikan justifikasi kemudian. Ya dalam penciptaan manusia saja. Tuhan itu menciptakan iblis. Sebagai oposisi terhadap penciptaan Tuhan. Dan menurut saya, karenanya oposisi apsah. Itulah yang juga menyebabkan demokrasi ini kita terima. Karena kalau ada orang di dalam kekuasaan, harus ada orang yang mengawasi dan mengkritik. Itu sebabnya kita berikan otoritas kepada DPR secara lebih kuat. Nah, jadi tidak harus kita temukan semuanya sekarang. Yang penting adalah jalan bagi perdebatan kita buka. Teori ekonomi, konsepsi ekonomi, dan sebagainya. Itu harus ditemukan dan diperjuangkan. Cuma sekali lagi memang problem demokrasi adalah dia memerlukan tingkat kecerdasan tertentu. Karena itulah teruslah kebebasan ini kita buka. Supaya orang cerdas tambah banyak. Supaya orang cerdas ini mengalir ke lembaga-lembaga negara. Barulah negara diurus oleh orang-orang hebat. Bukan orang-orang yang sekedar untuk mencari popularitas dan kekuasaan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Tapi saya ingin tutup, Man Nur, dengan soal COVID ini ya. Jadi gini menurut saya. Saya semakin percaya bahwa apapun teorinya, apakah COVID ini dibuat atau COVID ini muncul secara natural, perdebatannya belum selesai. Tapi para ahli mengatakan modifikasi DNA virus itu memang sesuatu yang mungkin. Ekman pun mengatakan demikian. Kalau kita tidak mau percaya lembaga luar negeri, kita percaya aja lembaga Ekman. Apapun itu. Tapi saya percaya kali ini, COVID ini akan menyebabkan kapasitas negara akan diuji. Yang menurut saya, konsepsi negara yang ada ini, yang sekarang ini bertarung, between sentralisasi atau demokrasi itu sedang diuji. Saya termasuk yang masih percaya bahwa demokrasi akan menang. Sistem pemerintahan terbuka akan jauh lebih cocok untuk menghadapi, apabila pandemi ini benar-benar ada. Pandemi ini benar-benar merupakan kenyataan. Bukan sekedar bisnis obat yang nanti kemudian setelah ada penyakitnya, orang bikin vaksinnya, orang bikin obatnya, lalu kita belanja sama mereka. Berbeda dengan kasus peluburung dulu. Ketika dunia mau menuduh Indonesia, telah mulai terjadi penyebaran pandemi dari manusia ke manusia. Zaman peluburung, pemerintah Indonesia waktu itu dengan Ibu Menteri Siti Padila menentang teori penyebaran dari manusia ke manusia. Gitu loh. Nah, apa namanya, sehingga wabah ini bisa dianggap dihentikan. Peluburung tidak kurang hebohnya dari yang ada sekarang. Tapi nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya, biasa aja kok, dan itu berhenti dengan sendirinya kok. Itu jangan lupa, itu karya orang Indonesia yang berani apa? Berani melawan hegemoni. Berani membangun kemandirian dan percaya bahwa bangsa ini punya kekuatan untuk mandiri dan melawan orang-orang yang ingin mengganggu dan merongrong otoritas kita. Nah, itulah masa depan dari negara. Apabila negara yang hadir ini juga betul-betul menjadi negara harapan kita. Tidak membebek, ikut-ikutan. Punya persepsi sendiri tentang apa yang kita hadapi dan kita kasih kontribusi kepada dunia. Karena dari awal negara ini didirikan, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan kaitan sosial. Bung Karno itu 45 kita merdeka, 55 konferensi Asia Afrika, menyerukan agar membebaskan dunia ini dari imperialisme dan kolonialisme dan begitu banyak negara-negara yang merdeka. Itu Indonesia. Indonesia hari ini, mohon maaf ini, Indonesia terungkep ini. Kita enggak tahu ini kementerian luar negeri apa itu. Kerjaannya itu eufemisme terus-menerus. Pokoknya enggak berani lah. Tampil beda di dunia internasional. Sedikit-sedikit investasi, sedikit-sedikit utang kayak enggak punya harta aja. Kayak orang miskin aja. Enggak punya jakti diri dan enggak punya harga diri. Itu masa depan kita, Mas Matnur. Karena itu konsolidasi generasi ini saya percaya adalah momen terbaik kita untuk eufemisme melihat masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih telah menonton!